5 Jagohan Jilid 5 Esok harinya, setelah Raja C.E. Hoan Kong mendapat habar Raja Song sudah meninggalkan persidangan pulang ke negaranya. Raja C.E. Gusar sekali. Ketika itu juga mau menyuruh Tiong Sanciu mengejar Raja Song. 6. Sudah, biarkan saja dia pulang, kata Koan Tiong. Koan Tiong mencegah kehendak Raja C.E. Mereka tidak perlu dikejar, itu bukan kewajiban kita. Kita harus minta tentara dulu kepada Kaisar Ciu untuk menghajar mereka. Dengan demikian baru benar aturannya. 7. Sebaiknya masalah ini kita tunda dulu, karena ada urusan yang lebih penting, kata Koan Tiong. Urusan apa itu? Sehingga Tiong Hau katakan lebih penting dari masalah ini, tanya Raja C.E. Hoan Kong heran. 7. Negeri Song letaknya cukup jauh dibanding dengan negeri Loh. Ditambah lagi negeri Loh masih keluarga Kerajaan Ciu, kata Koan Tiong. Lebih baik kutaklukan dulu negeri Loh. Mengapa harus negeri Song dulu? 8. Jika akan menyerang ke negeri Loh kita harus mengambil jalan manatanya Raja C.E. Di bagian timur laut sungai C.E. ada negeri Sui. Tanah itu jajahan negeri Loh. Negrinya kecil serta lemah. 9. Rajanya baru berkuasa empat turunan. Jika dengan pasukan besar kita menyerang ke negeri Sui, dalam sekejap negeri itu pasti musnah. Jika negeri Sui telah jatuh ke tangan kita, negeri Loh akan jadi keder. Kemudian baru kita kirim utusan untuk menegur Raja Loh. Tanyakan mengapa dia tidak mau datang ke pertemuan yang kita adakan ini. 10. Perintahkan orang kita memberi habar kepada Loh Hujin. Karena Loh Hujin adalah putri Raja C.E. almarhum, pasti dia menginginkan puteranya tetap hidup kekal bersama keponakan luarnya. 11. Aku yakin Loh Hujin akan membujuk Raja Loh supaya tidak berperang melawan negeri C.E. 11. Dengan demikian dari dalam Raja Loh akan dipaksa oleh pemintaan ibunya, dan dari luar terancam oleh serangan tentara musuh. 12. Boleh dipastikan dia terpaksa akan minta berdamai. Jika Raja Loh sudah minta berdamai, kita luluskan permohonannya. 13. Sesudah membereskan negeri Loh, baru kita pindahkan tentara kita menyerang ke negeri Song. 14. Minta pada Seri Baginda Ciu supaya mengirim penglimanya untuk membantu kita. 14. Dengan demikian untuk menjatuhkan negeri Song tidak ubahnya seperti membelah bambu gampangnya. 15. Oh, bagus kata Raja C.E. Hoan Konggirang. 16. Raja C.E. segera mengerahkan tentaranya berangkat ke kota Suisya. 15. Benar saja dengan sekali gebrak Raja C.E. Hoan Kongg sudah berhasil mendapatkan kota Suisya. 16. Dia tempatkan tentaranya di pinggir sungai C.E. Sui. 16. Mendengar habar kota Suisai telah jatuh ke tangan Raja C.E., benar saja Raja Loh jadi jerih. 17. Dia kumpulkan sekalian menterinya untuk diajak berunding menghadapi serangan musuh. 17. Tentara C.E. sudah dua kali datang ke negeri kita, kata Pangeran Kenghu. 18. Tetapi mereka selalu bisa kita pukul mundur. 19. Kali ini mereka berani datang lagi, biar hamba yang memimpin pasukan perang untuk melabraknya. 19. Oh, tidak boleh tidak boleh seru seorang di antara kumpulan para menteri. 19. Raja Loh Congkong segera mengawasi orang yang berseru itu. 20. Dia adalah sipek. 20. Menteriku, bagaimana pendapatmu dalam masalah ini tanya Raja Loh? 21. Ada tiga hal yang menjadi penghalang, tuanku, sahut sipek. 22. Seperti dulu hamba sudah bilang, keantiong kepandayanya luar biasa. 23. Sekarang dia memegang pemerintahan di negeri C.E. 23. Maka jelas angkatan perang C.E. kuat sekali. 24. Jauh sekali bedanya dengan pasukan C.E. yang dulu. 24. Ini penghalang pertama. 25. Ketika mengadakan pertemuan di Pak Heng, dia menggunakan alasan telah menerima perintah Kaisar Chiu, dengan tujuan untuk memuliakan Dewan Kerajaan Chiu. 25. Karena kita tidak ikut hadir dalam pertemuan itu, sekarang dia mengatakan kita telah melanggar titah baginda. 26. Segala kejelekan dijatuhkan kepada kita. 27. Ini penghalang yang kedua. 27. Tak kalah kita membunuh pangeran Kiu, tuanku telah berjasa kepadanya. 28. Ketika dia menikahi putri Ong Hai, tuanku juga berjasa kepada Raja C.E. 29. Sekarang gak melupakan semua jasa tuanku itu. 29. Dia sengaja ingin bermusuhan dengan kita. 30. Ini penghalang yang ketiga. 31. Tegasnya sekarang demi kebaikan kita, sebaiknya tuanku minta berdamai saja dengannya. 31. Dengan demikian kita tidak perlu berperang dan tentara C.E. pasti akan segera ditarik mundur. 31. Itu benar, hamba pun berpendapat begitu, kata Choui. 32. Choui sependapat dengan sipek. 33. Pada saat sedang berunding, tiba-tiba datang pelapor. 34. Tuanku Raja C.E. mengirim surat untuk tuanku, kata si pelapor. 35. Raja Loh menyambut surat itu dan membuka sampulnya. 35. Bunyi surat itu kira-kira begini. 36. Dengan hormat, aku persembahkan surat ini kehadapan Loh Congkong yang mulia. 37. Sudah lama kita berdua bersama-sama menjungjung Dewan Kerajaan Chiu dengan taat. 38. Kita seperti saudara yang saling mencintai, apalagi memang C.E. dan Loh berbesan. 39. Tetapi sungguh aku kecewa sekali, ketika diadakan pertemuan di Pak Heng, Kun Hou tidak datang, 39. Maka dengan menyesal aku mengambil keberanian mohon bertanya, apa sebabnya? 39. Seandainya Kun Hou punya hati bercabang, terpaksa aku harus menjunjung titah Baginda Kaisar. 39. Tertanda, C.E. Ho An Kong. 40. Setelah membaca surat ini, Raja Loh Congkong kurang senang. 41. Berbareng dengan itu, Raja C.E. pun mengirim surat kepada Loh Hu Jin Bun Kiang. 41. Sesudah Bun Kiang membaca surat Raja C.E., dia langsung memanggil Raja Loh Congkong yang segera datang. 42. Menghadap C.E. dan Loh turun-temurun menjadi famili, begitu kata Loh Hu Jin mengingatkan anaknya, 43. Kendati dia benci kepada kita, toh kita harus baik kepadanya. 43. Apalagi jika dia mau mengamankan dunia, tentu saja kita harus membantunya. 43. Ya, baik, aku menurut pesan ibu, kata Raja Loh Congkong dengan hormat. 44. Raja Loh memerintahkan Sipek menulis surat balasan buat Raja C.E. 45. Sipek lantas menulis surat yang bunyinya kira-kira demikian. 45. Oleh karena kebetulan aku kurang sehat badan, sehingga aku belum bisa ikut titahnya Baginda. 46. Sekarang Kun Hou mengirim surat menegur hamba, aku menerima salah. 46. Tetapi jika aku harus berdamai di bawah kota Loh, sesungguhnya aku jadi sangat malu, apabila Kun Hou suka mengundurkan tentaramu sampai ke datah Kun Hou sendiri, sudah pasti dengan membawa batu mustika giok dan kain sutera aku akan datang ke sana untuk minta ampun. 47. Begitu Raja C.E. menerima surat dari Raja Loh, dia jadi girang sekali kemudian menarik mundur tentaranya sampai lay tanah ke, tanah milik negeri C.E. 48. Ketika Raja Loh hendak pergi menemui Raja C.E., dia bertanya pada semua menterinya. 49. Siapa di antara kalian yang bersedia ikut denganku, kata Raja Loh? 49. Hamba bersedia ikut dengan tuanku, kata C.E. 50. Kau, kau sudah tiga kali kalah berperang dengan tentara C.E., apakah kau tidak khawatir orang negeri C.E. menertawakanmu, kata Raja Loh Congkong sambil tersenyum. 51. Justru lantaran mendapat malu, sekarang hamba ingin pergi. 51. Hamba yakin hamba bisa membalas kekalahan hamba pada mereka, kata C.E. 52. Bagaimana caranya kau hendak membalas pada mereka, tanya Raja C.E. 53. Tuanku boleh berurusan dengan Raja C.E., sedang hamba akan berhitungan dengan menterinya, jawab C.E. 54. Aku pergi ke perbatasan negeri untuk minta berdamai, seumpama aku telah kalah perang. 55. Apabila kau bisa membalas membuat malu mereka, aku senang sekali mengajakmu, kata Raja C.E. 55. Sesudah berdandan untuk persiapan di perjalanan, Raja Loh Congkong mengajak Chomo Ai berangkat menuju ke tanahku. 56. Raja C.E. memang sudah lebih dulu membuat panggung untuk menunggu kedatangan Raja Loh. 57. Ketika Raja Loh hampir sampai ke tanahku, Raja Loh memerintahkan orangnya memberi khabar kepada Raja C.E. tentang kedatangannya. 58. Sementara Raja C.E. pun membalas mengiring orangnya untuk menentukan saat perundingan akan diadakan. 59. Begitu sampai pada waktu yang sudah ditentukan, dengan menuruti ajaran Koan Tiong, Raja C.E. memerintahkan tentaranya berbaris di bawah panggung. 59. Tentara C.E. diatur menjadi empat barisan, mereka membawa bendera hijau, merah, hitam dan putih. 60. Mereka berbaris di bagian timur, selatan, barat dan utara. 61. Masing-masing dikepalai oleh seorang panglima perang. 62. Panglima tertingginya adalah Tiong San Ciu. 63. Tangga panggung dibuat tujuh tingkat, setiap tingkat dijaga oleh tentara yang gagah. 63. Memegang bendera kuning. 64. Pada bendera itu terlukis dua huruf hangpek. 64. Di samping, bendera diletakkan sebuah genderang besar, 64. Untuk menjaga genderang ditugaskan Ong Cu Seng Hu. 64. Di tengah panggung diatur meja sembahyang, 64. Di sana ditaruh piring merah dan mangkuk batu giyok. 65. Mangkuk itu untuk tempat darah. 65. Pengurus di bagian ini dipegang oleh sepeng. 66. Di kedua tepi panggung ditempatkan tempat duduk. 66. Pengurus di sini dipercayakan kepada si Tiau. 66. Di panggung sebelah barat ada dua buah tiang batu. 67. Di sana terikat seekor kerbau hitam dan kuda putih, 67. Sedang Al Gojonya bersiap akan memotong binatang itu. 68. Pengawasan tempat ini diserahkan kepada tukang masak ek G. 69. Tongkok G menjadi petunjuk jalan, 69. Berdiri di bawah tangga untuk menyambut tamu. 69. Ko Antiong yang jadi perdana menteri, 69. Berdan dan rapi sekali. 69. Sesudah segala keperluan selesai diatur beres, 69. Raja C. E. Baru mengeluarkan penyakit, 70. Perintah untuk menyilakan Raja Loh datang menghadap, 71. Tetapi hanya Raja dan seorang menterinya saja yang boleh naik ke atas panggung, 72. Yang lainnya harus menunggu di bawah. 71. Como Ai berpakaian sipil dan mengenakan pakaian perang di balik pakaian sipilnya. 72. Pada tangan kanan Como Ai memegang sebilah pedang yang tajam. 73. Sekalipun hanya sekejap dia tidak mau berjauhan dengan Raja Loh Congkong. 73. Waktu itu Raja Loh sambil berjalan tubuhnya, 73. Gemetar karena ngeri, tetapi Como Ai sedikit pun tidak kelihatan jerih. 73. Setelah mereka berjalan hampir sampai di tangga kedua, 74. Pongkong Ye maju ke hadapan Raja Loh dan dia berkata, 74. Hari ini dua orang Raja hendak mengadakan pertemuan. 74. Begitu juga menterinya. 75. Sudah tentu semua harus memegang adat istiadat dengan baik. 75. Mana boleh membawa senjata tajam? 76. Untuk kebaikan kedua pihak, pedang itu harus ditaruh dahulu. 76. Como Ai tidak menyahut, tetapi dengan metu mendelik dia awasi Tongkok Ji. 77. Biji metu Como Ai seolah mau melompat keluar. 77. Melihat demikian Tongkok Ye jadi mengkirik, dia mundur beberapa langkah. 78. Raja Loh Congkong dan Como Ai berjalan terus. 79. Mereka naik ke atas panggung. 79. Setelah dua orang Raja itu bertemu muka, 79. Masing-masing menyatakan kegembirannya. 79. Sesudah itu genderang dibunyikan sebanyak tiga kali. 80. Mereka menghadapi meja sembahyang dan menjalankan upacara adat. 80. Sok pemenuang darah hewan ke dalam mangkuk batu giyok, 81. Sambil berlutut dia suguhkan darah itu supaya dua orang Raja itu segera meminumnya. 81. Suatu tanda mereka sedang membuat perserikatan yang kekal. 81. Sebelum dua Raja muda itu minum darah tersebut, 81. Como Ai dengan wajah gusar bergerak. 81. Tangan kiri Como Ai menjambak lengan baju Raja C. E. Hoan Kong. 81. Sedang tangan kanannya memegang pedang tajam dan mengancam. 82. Koan Tiong segera melindungi Raja C. E. Hoan Kong dengan tubuhnya. 83. Dengan sikap hormat, apa yang hendak Tai Hau lakukan tanya Koan Tiong. 84. Secara beruntun Raja Long beberapa kali didatangi bala tentara negeri C. E. 85. Sehingga negerinya hampir musnah kata Como Ai dengan keras. 84. Sedang Kun Hau mengabaikan. 85. Pertemuan dengan maksud hendak menolong yang lemah dan mengangkat yang sedang jatuh. 85. Apakah C. E. Hoan tidak ingat pada negeriku yang bernasib jelek? 86. Kalau begitu, apa yang Tai Hau hendak minta tanya Koan Tiong dengan sabar? 86. Negeri C. E. terlalu mengandalkan kekuatan dan telah menghina negeri yang lebih lemah. 86. Negeri C. E. telah merebut sawah-sawah milik negeri Loh di Bun Yang, kata Como Ai dengan sengit. 87. Maka hari ini aku mohon apa yang telah dirampas supaya dikembalikan kepada rajaku. 88. Kalau sudah begitu baru boleh minum darah itu. 89. Koan Tiong berpaling ke arah Raja C. E. Hoan Kong. 89. Apa tuanku suka meluluskan permohonannya kata Koan Tiong? 89. Baik, Tai Hau, aku luluskan permohonanmu itu, kata C. E. Hoan Kong pada Como Ai. 90. Mendengar Raja C. E. bersedia mengembalikan milik negeri Chow, Como Ai baru melepaskan cengkeramannya. 90. Kemudian dia menggantikan sepeng memegang mangkuk batu giyok berisi darah. 90. Menyuguhkannya pada kedua raja tersebut. 90. Sesudah kedua raja minum darah, Como Ai berkata, Tiong Hu memegang pemerintahan di negeri C. E. 90. Hamba suka minum bersama-sama Tiong Hu. 90. Mengapa harus Tiong Hu? Aku siap bersumpah di hadapanmu, kata Raja C. E. 91. Raja C. E. menghadap ke langit menunjuk ke arah matahari seraya berkata, Allah yang maha kuasa. 91. Jika aku ingkar, dan tidak mengembalikan sawah-sawah dibun yang pada negeri Lau, biarlah aku binasa seperti tenggelamnya matahari. 91. Como Ai menjadi sangat girang, dia minum darah tersebut. 91. Dengan sikap hormat dia mengucapkan terima kasih. 91. Setelah urusan itu selesai dan Raja Lau Congkong sudah pergi ke gedung tempat bermalamnya, 92. Ong C. Seng Hu dan lain panglima merasa sangat penasaran. 93. Mereka minta izin pada Raja C. E. Hoan Kong hendak membunuh Raja Lau Congkong. 93. Ini untuk membalas penghinaan Como Ai kepada Raja mereka. 94. Jangan, tidak boleh begitu. 94. Aku sudah meluluskan permohonan Como At kata Hoan Kong. 95. Ingat, meskipun yang bersumpah itu cuma orang biasa, dia tidak boleh mengabaikan kepercayaan dan janji. 95. Apalagi janji aku seorang Raja karena Raja C. E. melarang, semua panglima diam tidak berani membantah. 96. Esok harinya, Raja C. E. mengadakan perjamuan lagi di gedung tamu, maksudnya untuk mengucapkan selamat berpisah kepada Raja Lau. 97. Dengan sikap hormat Raja Lau mengaturkan terima kasih atas budi kecintaan Raja C. E. 98. Kemudian sesudah makan minum, Raja Lau pamit dan berangkat pulang ke negerinya. 98. Raja C. E. memerintahkan para pembesar negeri C. E. untuk segera mengembalikan sawah-sawah negeri Lau dibunyang kepada pemiliknya. 99. Tatkala Raja-Raja muda mendengar tentang Raja C. E. dan Raja Lau telah mengadakan perserikatan di tanah ke, mereka semua sangat kagum. 99. Mereka pikir Raja C. E. Hoan Kong ternyata jujur. 99. Dia memegang betul kepercayaan dan janjinya. Karena itu Raja Negeri Wi dan Raja Negeri Cho segera mengiring utusan untuk menerima salah dan minta ikut berserikat. 99. Pada suatu hari Raja C. E. Hoan Kong mengiring utusan pergi ke negeri Ciyu. 99. Dia akan memberitahu bahwa Raja Song tidak mengindahkan perintah Kaisar Ciyu. 99. Raja C. E. dalam suratnya memohon supaya Baginda mengerahkan angkatan perang dan bersama-sama pasukan C. E. pergi untuk menegur Raja Song. 99. Setelah utusan C. E. itu menyampaikan surat dari Raja C. E., Kaisar Ciyu Leong mengerti maksud surat itu. 99. Segera Kaisar Ciyu memerintahkan Taihutan biar memimpin pasukan perang pergi ke negeri C. E. untuk membantu melabrak negeri Song. 99. Ketika pasukan Ciyu telah sampai di negeri C. E., angkatan perang ini disambut oleh Raja C. E. dengan girang sekali. 99. Tidak lama Juru Habar datang memberi laporan. 99. Negeri Tan dan Negeri Co datang membawa pasukan perangnya dan siap maju di depan. 99. Habar itu membuat Raja C. E. menjadi bertambah girang. 99. Dia perintahkan Kuantiong menggabungkan tentaranya dengan tentara dari negeri Tan dan Co. 99. Mereka akan segera berangkat lebih dahulu. 99. Sedang Raja C. E. mengajak Sok Peng, Ong Chu Seng Hu, Pong Kho G. dan lain panglimanya bergabung dengan tentara dari negeri Ciyu. 99. Kemudian mereka berangkat menyusul dari belakang. 99. Waktu itu musim Cun, Semi, pada tahun kedua dari bertahtanya Kaisar Ciu Leong. 99. Dalam perjalanan itu Kuantiong membawa gundiknya yang sangat dia cintai. 99. Gundiknya bernama Ceng. 99. Gundik Kuantiong ini berasal dari kota Ciong Li. 99. Dia mengerti surat dan banyak kepandainya. 99. Raja C. E. Hoan Kong sangat suka pada keelokan seorang perempuan. 99. Tidak heran setiap kali Raja C. E. pergi, kemanapun dia pergi, pasti selirnya yang bernama Kipin yang cantik. 99. Diajaknya. 99. Kebiasaan Raja C. E. ini telah ditiru oleh Kuantiong. 99. Dia juga selalu mengajak gundiknya, yaitu Nona Ceng yang pintar itu. 99. Pada hari Kuantiong dan tentaranya sudah berjalan menuju ke selatan, setelah berjalan kira-kira 30 li lebih, Kuantiong sampai di Gunung Niusan, Gunung Kerbau. 99. Di tempat itu, melihat seorang dusun yang berpakaian buntung, bercelana pendek, topi rombeng dan kaki. 99. Telanjang. 99. Orang itu sedang menggembalakan kerbau di kaki gunung. 99. Sambil duduk di atas punggung kerbau ia menyanyi. 99. Koantiong di atas kereta perangnya mengawasi kelakuan orang dusun itu. 99. Dia lihat orang dusun itu bukan orang sembarangan. 99. Buru-buru Kuantiong menyuruh anak buahnya menyuguhi arak dan makanan pada orang dusun itu. 99. Koantiong meneruskan perjalanannya. 99. Sesudah makan orang dusun itu berkata pada pesuruh Kuantiong, aku ingin bertemu. 99. Dengan Tiong Hau yang baik hati itu titik. 99. Oh, sudah terlambat, kata si pesuruh. 99. Kereta Siang Kok, Menteri Negara, sudah berjalan jauh. 99. Ya, sudahlah. Tetapi aku ingin bicara dengan beliau, kata orang dusun itu. 99. Harapkah sampaikan saja kepada Siang Kok. 99. Mengenai apa tanya pesuruh itu? 99. Sungguh besarlah air yang putih itu, kata orang dusun itu. 99. Baiklah, sahut pesuruh itu. 99. Pesuruh itu segera mengejar kereta Kuantiong, setelah tersusul dia sampaikan pesan orang dusun penggembala kerbau itu kepada Kuantiong. 99. Mendengar pesan gembala kerbau itu Kuantiong bingung, karena dia tidak mengerti maksud ucapan gembala itu, kemudian Kuantiong bertanya kepada istri mudanya. 99. Tahukah kau maksud ucapan orang dusun itu, kata Kuantiong. 99. Memang aku sudah pernah mendengar, kata Nona Cheng menyahut dengan suara merdu, zaman dulu ada syair, air yang putih, yang katanya, sungguh besarlah air yang putih itu, ikan liliu bermain kian kemari, cuan panggil padaku ini, aku akan membuat senang yang menempatinya, kalau begitu rupanya orang itu mau minta pekerjaan. 99. Mendengar keterangan Nyonya Cheng tersebut, Kuantiong sangat girang. 99. Segera dia perintahkan kusirnya menghentikan kereptanya. 99. Dia menyuruh orang memanggil orang dusun itu. 99. Setelah mendapat panggilan dari Kuantiong, orang dusun itu menitipkan kerbaunya ke rumah orang, lalu ikut pesuruh Kuanting pergi menemui Kuantiong. 99. Ketika sudah berjumpa dengan Kuantiong, dia cuma manggut saja. 99. Kau orang mana, siapa dan siapa namamu tanya Kuantiong. 99. Dia awasi orang dusun itu dengan teliti. 99. Aku orang dusun dari negeri Wi, Sileng. 99. Nama ku cek, sahut orang itu dengan suara mantap. 99. Aku mendengar khabar siangkun suka pada orang pandai. 99. Katanya juga menaruh hormat pada orang terpelajar. 99. Karena aku tidak beruntung dan tidak punya kesempatan yang baik, maka aku bekerja menjadi penggembala kerbau pada orang di dusun ini. Kuantiong mengajukan berbagai macam pertanyaan untuk menguji kepandaian Leng Cek. 99. Semua dijawab dengan lancar sekali oleh yang bersangkutan. 99. Melihat Leng Cek seorang yang berpengetahuan banyak, dengan menghelana pas Kuantiong berkata, 99. Ah, sayang sekali seorang yang bijaksana telah merendahkan diri di tempat kotor. 99. Jika tidak ada yang memimpin, bagaimana dia bisa menunjukkan dirinya? 99. Sekarang Rajaku, dengan pasukan besar berada di belakang kami, tidak sampai beberapa hari lagi pasti bakal lewat di tempat ini. 99. Akan aku buatkan sebuah surat untukmu. 99. Jika surat itu kaserahkan kepada Rajaku, pasti beliau akan memakaimu. 99. Leng Cek berdiri dan tidak berkata apa-apa. Kuantiong segera menulis sepucuk surat, kemudian diserahkan kepada Leng Cek. 99. Dengan hormat Leng Cek menyambut surat itu dan dia ucapkan terima kasih. 99. Sesudah Leng Cek pamit, satu sama lain lalu berpisah. 99. Leng Cek kembali lagi menggembalakan kerbaunya di kaki Gunung Niu. 99. Tiga hari kemudian, Raja C. E. Hoang Kong dengan angkatan perangnya sampai di kaki Gunung Niu itu. 99. Waktu itu dendanan Leng Cek masih seperti dulu, berbaju buntung, celana pendek, topi rombeng dan kaki telanjang. 99. Dia berdiri di tepi jalan, sedikit pun tidak kelihatan takut atau gentar. 99. Ketika kereta Raja C. E. sudah dekat, Leng Cek memukul tanduk kerbau sambil bernyanyi demikian. 99. Di air sungai Chiang Long ada batuk putih yang bercahaya gilang-gemilang, di dalamnya hidup ikan lei yang satu kaki setengah panjangnya. 99. Seumur hidup tidak bertemu Raja Giawata San yang suka pada kepandayan seseorang, cuma berpakaian baju buntung dan celana pendek yang hanya sampai tulang betis. 99. Dari pagi menggembala kerbau sampai tengah malam yang gelapnya bukan kepalang, panjangnya malam begitu jauh sampai kapan baru datang pagi yang terang. 99. Mendengar nyanyian itu Raja C. E. Hoan Kong jadi keheranan, dia perintahkan orangnya memanggil Leng Cek dan dibawa menghadap ke depan keretanya. 99. Hei, gembala kerbau. Siapa kau dan siapa namau tanya Raja C. E. Hoan Kong. 99. Hamba sileng nama hamba cek, sahut leng cek dengan hormat. 99. Kau penggembala kerbau, mengapa berani sekali bernyanyi menyindir pemerintah kata Raja C. E. 99. Hamba orang rendahan, mana berani hamba menyindir pemerintah? 99. Aku adalah bawahan Kaisar C. E. Aku membawa angkatan perangku akan menaklukan Raja Muda yang menentang kami. 99. Pada saat rakyat hidup senang, rumputan dan pohon tumbuh subur. 99. Aku kira di zaman Raja Giau dan San pun tidak seperti sekarang. 99. Tetapi kau bilang, tak sehebat di zaman Giau dan San. 99. Kau bilang malam yang panjang tak segera jadi pagi. 99. Apa itu bukan namanya menyindir kata Raja C. E. 99. Meski hamba orang dusun dan belum mengalami zaman Kaisar Giau dan San yang katanya, salam 10 hari ada angin sekali, setiap 5 hari turun hujan sekali. 99. Sehingga rakyat bisa bekerja di sawah dengan tenang. 99. Tetapi pada masa ini peraturan tidak beres. 99. Pengetahuan tidak terpakai. 99. Jika dikatakan lebih baik dengan zaman Giau dan San, tentu saja hamba tidak mengerti. 99. Sepengetahuan hamba, pada zaman Raja Giau dan San membereskan para menteri dan pejabat, 99. Semua Raja Muda takluk. 99. Orang-orang jahat disingkirkan, hingga negara aman sentausa. 99. Tidak banyak bicara tetapi hukum berjalan sempurna. 99. Dengan tidak usah marah keagungan nyata. 99. Sekarang tuanku ditinggalkan oleh Raja Song, Raja Lo pun bisa mendapatkan kembali tanahnya. 99. Keadaan keuangan payah, tentara harus terus berperang. 99. Bagaimana dikatakan rakyat tenteram? 99. Hamba dengar Raja Giau menyisihkan puteranya Tan Chu, tahtanya dia serahkan pada San. 99. Tetapi San menolak dan bersembunyi di Lem Hau. 99. Akhirnya rakyat menyusulnya. 99. Mengangkat dia menjadi raja. 99. Sebaliknya tuanku membunuh kakak sendiri untuk menjadi raja. 99. Menggunakan nama besar Kaisar Chiu untuk menundukkan semua raja muda. 99. Mana bisa tuanku dibandingkan dengan Raja Giau dan sang kata Leng Cek. 99. Hektometer, kurang ajar betul orang dusun ini. 99. Mengapa kau begitu berani menghinaku sentak Raja C. E. Hoang Kong karena gusar? 99. Kemudian ia perintahkan orangnya membunuh Leng Cek. 99. Pengikut Raja C. E. Hoang Kong yang ada di sebelah kiri dan kanannya segera menangkap Leng Cek, lalu mereka ikat. 99. Ketika hukuman atas Leng Cek hendak dijalankan. 99. Wajah Leng Cek tidak berubah atau ketakutan. 99. Malah dia menengadah ke langit sambil menghela nafas dia berkata, 99. Baginda Kiat membunuh Liyong Hong, 99. Baginda Tiul membunuh Pikan, sekarang Leng Cek akan. 99. Dibunuh, cukup sudah jumlahnya menjadi tiga orang. 99. Melihat kelakuan Leng Cek bukan seperti orang sembarangan, sok pengberkata pada Raja C. E. 99. Orang ini sekalipun menghadapi maut, tidak gentar. 99. Takut pun tidak. 99. Pasti dia bukan pengembala biasa. 99. Harap Tuan kuampuni dia. 99. Mendengar sok pengberkata begitu, Raja C. E. Hoang Kong diam sejenak. 99. Dia mencoba menahan amarahnya. 99. Kemudian dia perintahkan orangnya membukakan ikatan Leng Cek. 99. Aku harap kau tidak menjadi kecil hati, kata C. E. Hoang Kong dengan muka manis. 99. Aku cuma mau menguji sampai di mana keberanianmu. 99. Sekarang aku tahu sesungguhnya kau seorang terpelajari yang pandai. 99. Leng Cek merogoh ke dalam saku bajunya. 99. Dia persembahkan sepucuk surat kepada Raja C. E. 99. C. E. Hoang Kong segera membuka dan melihat surat itu, bunyinya kira-kira begini. 99. Hamba telah terima titah akan memimpin pasukan perang. 99. Ketika di tengah jalan sampai di gunung Niusan, hamba bertemu dengan seorang dari negeri Wishileng namanya Cek. 99. Orang ini bukan pengembala kerbau sewajarnya, tetapi seseorang yang mempunyai kepandayan yang bisa dipakai di zaman ini, 99. Maka baiklah tuanku pakai padanya untuk membantu. 99. Jika kita melepaskannya sehingga terpakai oleh lain negeri, niscaya di kemudian hari kita akan menyesal. 99. Hormat dari Koan Tiong. 99. Sehabis membaca surat itu C. E. Hoang Kong memandang ke arah Leng Cek dan berkata, 99. Kau sudah mendapat sepucuk surat dari Tiong Ho, mengapa tadi tidak mau kau tunjukkan? 99. Kepadaku, setahu hamba, raja yang adil memilih orang untuk pembantunya, 99. Sedang seorang hamba yang pandai juga mencari majikan yang bersedia membelanya, sahut Leng Cek. 99. Andai kata tuanku benci karena kata-kata hamba yang jujur dan tuanku cuma suka pada puji-pujian saja. 99. Karena gusar tuanku menghukum mati hamba. 100. Sekalipun hamba harus mati tidak akan hamba keluarkan surat dari siangkok ini. 99. Mendengar ucapan Leng Cek, raja C. E. Hoang Kong kagum bukan main, dia suruh Leng Cek naik kereta di belakang raja C. E. 99. Ketika hari sudah sore, tentara C. E. segera mendirikan perkemahan untuk tempat mengasur di kemar raja C. E. Hoang Kong minta disedikan pakaian dan sebuah kopiah. Dengan sangat terburu-buru, si Tiao yang mengerti tanda rahasia dari rajanya, langsung bertanya, tuanku minta pakaian dan kopiah, apakah tuanku hendak memberi pangkat kepada Leng Cek? Ya, betul, sahut C. E. Hoang Kong. Hamba rasa sebaik, ya tuanku jangan terburu nafsu, kata si Tiao dari negeri C. E. ke negeri Wi tidak seberapa jauhnya. Mengapa tuanku tidak menyuruh orang mencari tahu dulu asal-usulnya? Seandainya benar dia pandai dan terpelajar, hamba rasa masih belum terlambat memberinya pangkat. Orang ini punya kepandayan, tetapi adatnya sangat keras. Boleh jadi di negeri Wi dia punya masalah, kata raja C. E. Hoang Kong. Jika kita menyelidikinya dan bisa mengusut kesalahannya, tetapi kita beri juga dia pangkat. Sungguh sayang sekali, maka aku rasa tidak perlu mencari tahu lagi asal-usulnya. Diterangi oleh api lilin yang terang, raja C. E. Hoang Kong mengangkat Leng Cek menjadi Taihau dan disuruh mengurus pemerintahan negeri C. E. bersama-sama dengan Koan Tiong. Leng Cek segera bertukar pakaian dan mengenakan kopiah kebesaran. Sesudah berdan dan rapi dia mengaturkan terima kasih kepada raja C. E. Hoang Kong. Pada esok harinya, angkatan perang C. E. itu berangkat meneruskan perjalanan. Tad kala pasukan raja C. E. sampai di perbatasan negeri Song. Di sana pasukan raja Tan Song Kong dan raja Cho Cong Kong telah menunggu kedatangan mereka. Di belakang mereka, Panglima Ciu dan tentaranya juga. Sudah datang. Sehingga mereka berkumpul di satu tempat. Sesudah menjalankan adat istiadat, mereka segera membuka persidangan membahas rencana penyerangan ke ibu kota Song. Tuanku telah menerima perintah Baginda membuat perserikatan dengan raja-raja muda. Menurut hamba daripada tuanku menang dengan kekuatan tentara, lebih baik dengan kebijaksanaan, kata Leng Cek. Menurut hamba, tentara jangan dimajukan dulu. Sekalipun hamba ini bukan seorang yang pandai, hamba mohon izin akan menemui raja Song. Hamba akan menggunakan lidah hamba untuk bicara, supaya raja Song bersedia berdamai. Semua pembesar menyatakan setuju pada usul Leng Cek tersebut, raja C. E. Hoan Kong pun akhirnya setuju. Dia perintahkan Leng Cek menemui raja Song. Dengan menaiki sebuah kereta kecil dan mengajak beberapa pengikut, Leng Cek pergi ke kota Chi yang akan menemui raja Song. Ketika raja Song diberitahu bahwa raja C. E. mengirim utusan, raja Song bertanya kepada Tai Syokpi, apakah kau tahu Leng Cek itu orang dari mana? Hamba dengar dia orang dusun, seorang penggembala kebau, kata Tai Syokpi. Raja C. E. baru mengangkatnya menjadi Tai Hu. Setahu hamba ia pandai bicara, lebih pandai dari orang kebanyakan. Maka hamba yakin kedatangannya itu untuk mengajak kita aduh bicara. Sekarang apa yang harus kita lakukan terhadapnya, tanya raja Song. Tuanku boleh panggil dia masuk, tetapi jangan menghormatinya. Kita lihat apa yang hendak dia lakukan, kata Tai Syokpi. Jika dia berbicara tidak pantas, akan hamba angkat angkin sebagai tanda. Tuanku boleh perintahkan orang menangkap dan memerjarakannya. Dengan semikian tipu muslihat raja C. E. jadi gagal. Raja Song mengangguk, dia memerintahkan tentaranya yang gagah mengatur persiapan. Baru kemudian dia izinkan Leng Cek menghadap. Leng Cek datang memakai pakaian kebesarannya dan memakai angkin lebar. Dia berjalan. Perlahan-lahan masuk, lalu memberi hormat di hadapan Raja Song. Raja Song duduk diam saja mengawasinya. Leng Cek menengadah ke langit, sambil menghela nafas dia berkata, sungguh berbahaya sekali keadaan negeri Song ini. Mendengar ucapan Leng Cek itu Raja Song tekejut, dia berkata, Aku bergelar Kong, rakyatku lebih banyak dari Raja Muda yang lain, dari mana datangnya bahaya itu? Aku mohon bertanya, jika tuanku dibandingkan dengan Kaisar Ciu yang mana lebih pandai kata Leng Cek dengan suara angkuh. Barangkali kau orang gila bentak Raja Song dengan suara nyaring. Kaisar Ciu bagaikan nabi, bagaimana aku bisa dibandingkan dengannya? Kaisar Ciu memerintah di Kerajaan Ciu yang sedang jaya, kata Leng Cek sambil mesem, meskipun keadaan dunia sedang aman sekali dan bangsa IED empat penjuru semua sudah takluk, toh selalu bersikap murah hati dan manis budi bahasanya pada orang-orang pandai dan terpelajar. Sekarang tuanku boleh dikatakan menjadi Raja dari sisa negeri yang sudah mau musnah. Di zaman Raja-Raja Muda sedang mengadu kekuatan. Sekalipun tuanku bisa meneladani Kaisar Ciu mau merendah kepada orang-orang terpelajar, toh masih dikhawatirkan, orang-orang itu tidak akan datang. Apalagi jika tuanku bertingkah sombong dan merasa diri sendiri sangat kuat, dan tuanku tidak memandang sebelah mata pada orang pandai. Tuanku menghina kepada seorang tamu. Kalau begini, kendatipun ada orang mau bicara jujur, bagaimana bisa sampai ke hadapan tuanku? Kemana mukanya jika bukan mendapat bahaya? Setelah mendengar ucapan lengcek yang demikian tajam, Raja Song jadi tercengang dan pucat. Dia bangkit dari tempat duduknya seraya berkata, Aku menjadi raja beberapa hari. Sehingga aku belum mendengar pelajaran dari orang budiman seperti Anda, aku harap Sian Seng, Tuan, suka memaafkan aku. Melihat rajanya telah tergerak hatinya oleh lengcek, Tai Siok Pi sebentar-bentar. Mengangkat tangkinnya. Tetapi Raja Song sekalipun tahu tanda apa yang dimaksud oleh Tai Siok Pi, dia tidak peduli. Malah dia minta pelajaran kepada lengcek. Atas kedatangan Sian Seng ini, pelajaran apa yang berguna bagiku? Kata Raja Song. Kaisar Chiu telah kehilangan kekuasaannya, sehingga semua Raja muda jadi berantakan, kata lengcek mulai menjalankan siasatnya. Karena itu Raja dan hambanya jadi tidak menentu kedudukannya. Mana yang tinggi dan mana yang rendah? Hampir setiap hari terdengar tentang pengkhianatan. Raja C.E. karena tidak tega melihat kekalutan ini, dia menerima perintah baginda buat memimpin perserikatan orang Tiongkok. Dulu nama tuanku sudah ditetapkan oleh Kaisar Chiu. Tetapi sayang tuanku meninggalkan perserikatan, hingga Kaisar Chiu marah besar. Memerintahkan angkatan perang dan menyerang negeri Song. Semua karena tuanku dianggap pembangkang. Mendengar ucapan lengceng wajah Raja Song jadi semakin pucat, dengan hati berdebar-debar dia berkata, menurut pendapat Sian Seng bagaimana sebaiknya? Menurut pendapatku, jangan sayang mengantar sedikit barang bingkisan untuk minta berdamai kepada Raja C.E. Dengan berbuat demikian, ke atas tuanku tidak kehilang hak menjadi hamba Kerajaan Chiu, ke bawah bisa menyenangkan hati Raja-Raja yang tergabung dalam perserikatan. Karena tidak harus mengerahkan angkatan perang, negeri Song tetap selama tidak terganggu. Karena aku kurang berpikir jauh, sehingga aku berbuat keliru, kata Raja Song. Aku sangat menyesal meninggalkan acara sebelum selesai. Sekarang jika aku mengantar bingkisan, padahal Raja C.E. sedang marah. Dia telah mengerahkan angkatan perangnya. Masa kanda akan mau menerima bingkisan dariku? Raja C.E. seorang yang sabar dan bijaksana. Dia tidak pernah mendendam pada orang yang berbuat salah. Bahkan dia tidak mau mencari kesalahan orang lain. Seperti contohnya Raja Lowi yang tidak hadir di pertemuan itu. Tapi Raja Lowi mau mengakui kesalahannya. Dia juga bersedia bertemu di tanahku. Sawah-sawah yang telah dirampas oleh Raja C.E. Kemudian dia kembalikan semuanya. Apalagi tuanku hadir pada pertemuan pertamanya, mustahil dia tidak mau berdamai. Barang apa yang pantas untuk bingkisan? Tanya Raja Song. Bab 5. Raja C.E. sangat rukun pada tetangga negerinya. Dia suka memberi hadiah, tetapi menerima bingkisan sedikit sekali. Dengan hanya sedikit barang bingkisan sudah cukup, tidak perlu sampai harus mengeluarkan seluruh isi gudang negara. Raja Song sangat girang. Dia mengiring utusan ikut dengan lengcek pergi ke perkemaan Raja C.E. untuk minta berdamai. Ketika itu wajah Thaisyokpi menjadi merah sekali. Dia merasa sangat malu karena akalnya tidak berjalan dengan baik. Begitu utusan Song berjumpa dengan Raja C.E. dan menyerahkan sepuluh pasang batu giyok dan seribu potong emas murni, serta memberi penjelasan bahwa Raja Song minta berdamai dan mohon berserikat. Raja C.E. tersenyum puas. Menyerang negeri Song adalah atas perintah Kaisar Chiu, bagaimana aku berani mengembil. Putusan sendiri, kata Raja C.E. Hoan Kong pada utusan Song itu. Masalah ini terpaksa aku harus minta bantuan Panglima Chiu untuk menyampaikannya kepada Kaisar Chiu, baru. Masalahnya beres. Raja C.E. membawa emas dan batu giyok itu yang dia serahkan kepada Panglima Tan Biat. Kepada Panglima itu Raja C.E. menerangkan bahwa Raja Song minta berdamai. Jika Kun Ho bersedia memaafkannya, kata Tan Biat, aku bisa segera mengabarkannya kepada Baginda, aku rasa Baginda tidak akan keberatan. Baiklah, kata Raja C.E. Raja C.E. memerintahkan utusan Song itu pulang dulu untuk menunggu putusan dari Seri Baginda Chiu. Ketika Baginda Chiu sudah memberi putusan dan permohonan Raja Song telah diterima baik, Raja C.E. segera mengadakan pertemuan dengan Raja Song untuk menetapkan perdamaian. Sesudah semua urusan selesai, Tan Biat pamit dan terus memimpin pasukan perang Chiu pulang ke negaranya. Sedang Raja C.E., Tan dan Chou, masing-masing membawa pasukan perangnya pulang ke negerinya sendiri. Setelah Raja C.E. Ho'ankong kembali ke negaranya. Pada suatu hari Raja C.E. Ho'ankong mengadakan persidangan, ketika itu K'an Tiong mengajukan usul agar Raja C.E. menyerang ke negeri de. Sejak Kerajaan Chiu dipindahkan ke sebelah timur Tiongkok, di antara negeri-negeri kecil tidak ada yang sekuat negeri de, kata K'an Tiong. Apalagi sejak negeri de mengalahkan negeri tongkek dan ibu kotanya selesai dibangun. Sekarang kedudukan negeri de jadi semakin teguh. Ini disebabkan negara itu terlindung oleh gunung, bagian belakang terlindung oleh sungai. Di kiri dan kanan terapit oleh jurang yang dalam. Singkatnya negara de itu sama dengan sebuah goa macan, sangat berbahaya. Dulu Raja de hanya mengandalkan geografi negaranya yang strategis itu. Mereka melabrak negeri song, menyerang negeri hou. Dia juga membangkang kepada Kaisar Chiu. Ditambah lagi sekarang negeri de menjadi famili negeri chou. Sedangkan negeri chou sangat besar tentaranya, kuat. Beberapa negara yang terletak di daerah Honhang, berhasil mereka caplok. Karena itu negeri de jadi semakin angkuh dan besar kepala saja. Jika tuanku hendak membela kerajaan Chiu dan menjadi jagor di antara raja-raja muda, tuanku harus membasmi negeri chou dulu. Tetapi ingin membasmi negeri chou, tuanku harus merebut negeri de dulu. Betul, aku setuju, kata Raja C.E. Hoan Kong. Aku tahu negeri de seperti cahaya Tiongkok. Sudah lama aku berniat menaklukannya tetapi sayang sudah sekian lama belum mendapat kesempatan yang baik. Sekaranglah saat yang tepat untuk mendapatkan negeri de, kata Leng Cek. Pangeran Tut yang bergelar Ndelekong ketika dua tahun menjadi raja, diusir oleh Taichyok. Dia mengangkat Pangeran Hut menjadi penggantinya. Tetapi K.H.O. K.B. telah membunuh Pangeran Hut. Dia mengangkat Pangeran Bi. Raja C.E. Siang Kong Almarhum membunuh Pangeran Bi. Taichyok segera mengangkat Pangeran Gi. Sebagai menteri Taichyok telah mengusir rajanya. Pangeran Gi, adik raja yang diusir merampas tahta kandanya. Jelas mereka sudah sangat keterlaluan. Mereka melanggar aturan. Alasan ini sangat bagus buat kita melabrak mereka. Sekarang Pangeran Tut ada di Tanah Leng. Setiap hari dia berusaha ingin merebut kembali tahtanya. Sekarang Taichyok sudah meninggal. Di negeri de tidak punya orang pandai. Jika Tuanku mengirim Panglima ke Tanah Leng untuk membantu Pangeran Tut, maka dia bisa menjadi raja kembali. Karena ingat kebaikan Tuanku, Niscahya dia mau tunduk dan berserikat dengan negeri C.E. Raja C.E. Hoan Kong setuju pada saran lengcek. Dia memerintahkan Pinsibu membawa 200 kereta perang pergi ke negeri de. Pinsibu memimpin tentaranya berangkat ke negeri de. Tatkala Pinsibu sampai di Tanah Leng, dia membangun Kemah 20 Li di luar kota Leksia. Kemudian memberi khabar kepada De Leng Kong tentang maksud kedatangannya. Sesudah Raja De Leng Kong mengetahui Taichyok telah meninggal, diam-diam dia perintahkan orang kepercayanya pergi menyelidiki keadaan di negeri de. Tiba-tiba dia mendapat khabar Raja C.E. mengirim tentara untuk membantu dia. Dia girang sekali. Kemudian keluar kota untuk menyambut dan mengatur pesta besar. Saat De Leng Kong dan Pinsibu sedang asik bicara, juru kabar yang pergi ke kota Raja De telah kembali. Orang itu memberi kabar. Benar Taichyok telah meninggal dunia. Sekarang Syok Ciam yang menjadi Siang Tai Hau, Perdana Menteri, di sana, kata si pelapor. Siapa Syok Ciam itu tanya Pinsibu. Dia seorang yang baik dan hanya pandai mengurus negara, tetapi bukan seorang Panglima Perang yang pandai, sahut De Leng Kong sambil tertawa girang. Pinsibu mengucapkan selamat kepada De Leng Kong. Kalau begitu teguhlah kedudukan Kun Hau, kata Pinsibu. Jika bisa jadi Raja lagi, kata De Leng Kong, seumur hidup aku tidak akan melupakan budi negeri C.E. Pinsibu dan De Leng Kong mengatur siasat yang akan mereka jalankan. Malamnya De Leng Kong memimpin tentaranya menyerang kota Tai Leng. Penjaga kota Tai Leng bernama Pokhi, dia kerahkan pasukannya untuk menghadapi serangan tentara De Leng Kong. Tidak lama terjadilah peperangan sangat hebat. Saat kedua belah pihak sedang asik bertempur, tidak diduga pasukan Pinsibu membokong dari belakang. Maka jatuhlah kota Tai Leng ke tangan pasukan C.E., sehingga kota jatuh ke tangan Pinsibu. Mengetahui kota yang dijaganya telah direbut musuh, Jenderal Pokhi Inshaf tidak akan mampu melawan lagi. Dia turun dari kereta perangnya dan menyerah. Tetapi De Leng Kong yang sakit hati kepadanya, tidak mau terima. Karena selama 17 tahun Pokhi selalu berhasil mengalahkan De Leng Kong. De Leng Kong menyuruh menangkap dan menghukum mati Pokhi. Mengapa tuanku hendak membunuhku teriak Pokhi? Apakah tuanku tidak ingin merebut ibu kota De Leng? Orang durhaka. Untuk apa kau dibiarkan hidup sentak Leng Kong? Jika tuanku mengampuni hamba, maka hamba akan memenggal kepala pangeran Gi, kata Pokhi sambil meratap. Kau punya kepandayan apa bisa membunuh Cugi bentak De Leng Kong? Aku tahu kau hendak membohongiku, kau mau kabur bukan? Sekarang urusan negara ada di tangan Syok Ciam, hamba sahabat baiknya. Jika tuanku mengampuni hamba, akan hamba temui Syok Ciam supaya bergabung. Hamba jamin pangeran Gi bisa hamba bawa kemari. Oh, maling tua, jorna pendusta. Bagus benar akalmu. Kau mau menipuku. Jika aku bebaskan kau, maka kau bersama Syok Ciam akan menentangku, kata De Leng Kong. Aku bisa mencegah Pokhi menipu tuanku, kata Pin Sibu. Aku dengar sanak famili Pokhi ada di kota Tai Leng, Anda tahan mereka di kota Leksia sebagai jaminan. Ya, Anda benar, kata Pokhi, jika hamba ingkar janji, tuanku boleh membunuh sanak famili hamba. Nah, kalau begitu baiklah. Aku setuju begitu, sahut De Leng Kong. Jika ingkar sanak famili mu akan kuhabisi. Pokhi pamit langsung ke ibu kota Raja De. Malamnya dia pergi menemui Syok Ciam. Melihat Pokhi datang, Syok Ciam terkejut. Kau sedang menjaga kota Tai Leng, mengapa kau ada di sini? Tanya Syok Ciam. Raja C.E. hendak menaklukkan negeri De, kata Pokhi dengan suara perlahan, dia memerintahkan Tai Chiang, Panglima Besar, Pinsibu membawa pasukan besar hendak mengantarkan Pangeran Tut kembali ke negeri De. Sekarang kota Tai Leng sudah jatuh ke tangan mereka. Malam ini aku datang untuk menyelamatkan diri. Tidak lama lagi tentara Ceci sampai kemari. Jika kau bisa membunuh Pangeran Gi dan membuka pintu kota menyambut mereka, bukan saja kita bisa selamat, juga kekayaan dan kemuliaanmu ada pada kita. Tetapi jika tidak bisa, kita celaka. Syok Ciam diam berpikir. Dulu aku yang menyarankan De Lekong jadi raja, tetapi ditentang oleh Tai Chiok. Sekarang Tai Chiok sudah meninggal, ini takdir Allah. De Lekong harus jadi raja. Tetapi bagaimana kita harus mengatur masalah ini kata Syok Ciam. Pertama beri kabar pada De Lekong di kota Leksia, minta pada mereka agar menyerang ibu kota De, kata Pokhi dengan girang. Nanti kau keluar untuk pura-pura menangkis serangan musuh. Waktu itu pasti Pangeran Gi akan datang ke pintu kota untuk melihat peperangan. Sesudah ku beri isyarat kau habisi Pangeran Gi dan persilakan De Lekong masuk kota. Dengan demikian beres sudah urusan besar itu. Syok Ciam setuju pada rencana tersebut. Diam-diam dia perintahkan utusan menyampaikan suratnya kepada De Lekong. Dia menulis bahwa dia dan Pokhi akan mengadakan pemberontakan terhadap Pangeran Gi. Pada esok harinya, Jenderal Pokhi pergi menemui Pangeran Gi. Dia memberitahu bahwa tentara CE datang akan membantu Pangeran Tut. Bahkan mereka sudah menduduki kota Tai Leng, kata Pokhi. Mendengar kabar itu Pangeran Gi kaget, wajahnya pucat. Kalau begitu kita harus menyuap pada Raja Negeri Chow untuk minta bantuannya. Jika pasukan Chow sudah datang, kita labrak pasukan CE dari luar dan dalam kata Pangeran Gi. Pangeran Gi memerintahkan Syok Ciam untuk mengatur masalah itu. Tetapi sengaja perdana. Menteri Syok Ciam memperlambat mengurusnya. Sudah lewat dua hari Syok Ciam belum mengutus orang ke negeri Chow. Waktu itu Juru Kabar datang memberi laporan. Angkatan perang dari Tanah Leng telah sampai di depan ibu kota, kata Juru Kabar itu. Pangeran Gi terkejut. Tapi Syok Ciam malah menghiburnya. Tuanku jangan khawatir, hamba akan mengusir mereka. Tuanku dan Jenderal Pokhi. Silakan naik ke atas kota untuk mengatur penjagaan dengan ketat, Syok Ciam. Raja de, Pangeran Gi, percaya saja. Dia mengira Syok Ciam masih setia kepadanya. Begitu pasukan Syok Ciam keluar kota, segera mereka diserang oleh tentara De Laikong. Terjadilah pertempuran hebat di luar kota. Tetapi baru bertarung beberapa jurus, Pinsibu datang membantu De Laikong. Tidak berselang beberapa lama, Syok Ciam telah membalikan kereta perangnya melarikan diri. Jenderal Pokhi di atas kota berteriak. Wah, celaka, pasukan De mendapat kerusakan berat, kata Pokhi. Pangeran Gi yang memang penakut, mendengar Jenderal Pokhi berkata begitu. Dia gugup sekali dan akan turun dari atas kota hendak kabur. Saat yang baik itu tidak disiasiakan oleh Jenderal Pokhi, dia langsung menikam punggung Pangeran Gi hingga tewas. Melihat Pokhi sudah memberi tanda, Syok Ciam minta dibukakan pintu kota. Begitu pintu kota terbuka, Syok Ciam mengundang De Laikong dan Pinsibu masuk ke dalam kota. Jenderal Pokhi masuk ke istana Ceng Kiong, di sana dia bunuh dua putra Pangeran Gi. Kemudian De Laikong dinobatkan menjadi raja di negeri de. Rakyat negeri de merasa bersyukur karena raja yang mereka cintai telah kembali. Pinsibu yang sangat berjasa diberi hadiah juga anak buahnya. De Laikong juga berjanji akan berkunjung menemui raja C.E. Pinsibu mengucapkan terima kasih. Kemudian Pinsibu mengucapkan selama tinggal dan memimpin tentaranya pulang ke negeri C.E. Baru beberapa hari De Laikong duduk bertahta, rakyat negeri berhidup tentram seperti biasa. Pada suatu hari, ketika raja De Laikong mengadakan pertemuan semua menterinya, dia menegur Jenderal Pokhi. Semakin kuingat perbuatanmu, hatiku semakin panas kata De Laikong dengan keras. Dalam tujuh belas tahun kau menjaga kota Tai Leng, setiap kali aku majuka selalu mengusir kami. Jelas kau sangat setia kepada Pangeran Gi. Sekarang karena kau takut mati dan serakah, kau berhianat dan memihak kepadaku. Jelas kau tidak setia dan tidak bisa dipercaya. Malah kau bunuh Pangeran Gi dan keluarganya tanpa belas kasehan lagi. Padahal Pangeran Gi adalah adikku sekarang aku akan membalas dendam adikku. Sehabis berkata begitu, dengan tidak memberi kesempatan sampai Pokhi menyahut lagi, De Laikong sudah memerintahkan Al Gojo menyeret Pokhi. Dia dibawa ke tengah pasar dan ditebas kepalanya. Tetapi anak dan istrinya diberi ampun. Sedang Goan Hoan, salah seorang menteri negeri, dulu pernah mengusulkan supaya Pangeran Gi diangkat menjadi raja. Dia jadi khawatir De Laikong akan menghukum dia. Dengan alasan sakit dia minta berhenti. Tetapi De Laikong sudah mengerti kemana maksud dan tujuan permohonan Goan Hoan tersebut. De Laikong memerintahkan orang menegur Goan Hoan. Saking kaget dan takut, Goan Hoan menjerat lehernya sendiri hingga mati. De Laikong menghukum mereka yang dulu membantu mengusir dia. Pangeran Bun dibunuh. Kiang Ti minta perlindungan di rumah Syok Ciam, karena Syok Ciam dia hanya dipotong kakinya. Pangeran Teng Syok karena ketakutan melarikan diri ke negeri Wi. Karena Tai Syok sudah meninggal dia bebas dari hukuman. Syok Ciam menjadi Perdana Menteri. Tau Syok dan Su Syok diangkat jadi Tai Hu. Syok Ciam, Tau Syok dan Su Syok bekerja di bawah perintah De Laikong, hingga mereka terkenal disebut Sam Liang, tiga orang budiman. Sesudah De Laikong sudah menjadi raja kembali di negerinya, dan raja negeri Wi dan Cho bersedia berserikat, raja C.E. Hoan Kong akan mengadakan pertemuan untuk mengukuhkan perserikatan para raja muda. Tuanku baru mulai berkuasa, jadi tuanku harus menteramkan rakyat dulu, kata Kean Tiong. Bagaimana caranya tanya raja C.E. Hoan Kong? Negeri Tan, negeri Choa dan negeri Ti sejak pertemuan di Pak Leng mereka tak lup pada tuanku, kata Kean Tiong. Raja Cho sekalipun tidak ikut berserikat, tetapi ia ikut kita. Menyerang ke negeri Song. Keempat negeri itu jangan diganggu. Tetapi negeri Song dan Wi yang belum kita ketahui apa maunya, kita harus mengawasi mereka. Sesudah semua raja muda bersatu, baru kita adakan pertemuan pengukuhan. Sebelum Kean Tiong selesai bicara, datang laporan. Kaisar Chiu memerintahkan Tan Biat untuk membalas budi Raja Song. Panglima Tan Biat sudah sampai di negeri Wi, kata si pelapor. Mendengar kabar itu, Kean Tiong girang sekali. Kalau begitu Raja Song kelak bisa tunduk benar. Negeri Wi letaknya di tengah perjalanan. Sebaiknya tuanku pergi ke negeri Wi untuk mengadakan pertemuan dengan semua raja muda. Raja C.E. Hoan Kong sepakat pada rencana Kean Tiong tersebut, segera diakirim kabar ke negeri Song, Wi dan Den. Mereka diminta datang berkumpul di Tanah Yan, tanah milik negeri Wi. Tak kalah sampai saat yang ditentukan, Raja C.E., Seng Kong, Weho, Depek, dan Tan Biat. Sudah berkumpul di Tanah Yan. Sesudah bertemu dan saling memberi hormat mereka bubar. Dengan gembira. Waktu itu kelihatan semua raja muda sangat girang. Raja C.E. senang karena semua raja muda suka di bawah kekuasaannya. Kemudian baru dia membuat perhimpunan besar dengan Raja Song, Lo, Tan, Mi, De, Ho dan lain-lain di Tanah Yeu, tanah milik negeri Song. Di sana mereka minum darah untuk menetapkan perserikatan mereka. Di situ C.E. Ho An Kong diangkat menjadi Beng Chu, kepala perserikatan, yang sah. Dikisahkan keadaan di negeri Chou. Sejak Chou Bun Ong yang bernama Hem Chu mendapatkan nyonya Sit Kui yang cantik, dia mengangkat Sit Kui menjadi permaisuri. Raja Chou sangat mencintai nyonya manis itu. Selang tiga tahun Sit Kui melahirkan dua orang putera, yang sulung oleh Raja Chou diberi nama Hem Pi, dan yang kedua diberi nama Hem Tan. Sekalipun sudah tiga tahun Sit Kui tinggal di istana Chou, dia belum pernah bicara sepatah katapun. Raja Chou heran sekali melihat kelakuan jantung hatinya itu. Pada suatu hari dia bertanya dengan lemah lembut pada Sit Kui. Dia minta agar Sit Kui mau berterus terang, kenapa dia tidak mau bicara. Sit Kui tidak mau menyahut, melainkan menangis saja. Berulang-ulang Raja bertanya dengan sangat dan memaksa. Tetapi Sit Kui tetap bungkam. Tetapi karena terus dipaksa dan didesak, akhirnya apa boleh buat Sit Kui bicara juga? Aku perempuan hina yang diperistri oleh dua orang suami. Ini bukti bahwa aku tidak bisa menjaga kehormatanku. Bagaimana aku mau bicara dan bertemu dengan orang-orang kata Sit Kui sambil menangis. Mendengar pengakuan Sit Kui Raja Chou ikut terharu. Sambil mewek dia berkata, jangan menangis, jantung hatiku. Diamlah, nyonya manis. Jika kau menangis aku jadi jengkel sekali. Ini semua gara-gara Raja Chou A. Tetapi jangan kesal aku akan membalaskan sakit hatimu. Pada suatu hari Raja Chou mengerahkan angkatan perangnya menyerang ke negeri Chou A. Bahkan dia sampai ke istana Raja Chou A. Raja Chou A. Ihou dengan kaki telanjang berlutut di tanah minta-minta ampun. Dia keluarkan seluruh kekelayaannya untuk dihadiahkan kepada Raja Chou. Dengan senang Raja Chou mengambil harta tersebut. Kemudian Raja Chou kembali ke negaranya. Waktu itu Raja Delekong mengiring utusan ke negeri Chou. Maksudnya memberitahu bahwa Raja Delekong telah menjadi Raja kembali di negerinya. Hektometer, Raja Tut sudah dua tahun kembali ke negerinya, tetapi baru memberitahuku sekarang. Kata Chou Bun Ong dengan gusar. Dia benar-benar kurang ajar sekali. Dia sangat besar. Kepala. Raja Chou mengusir utusan Raja De itu, kemudian diakerahkan kembali angkatan perangnya untuk menyerang ke negeri De. Mendengar laporan Raja Chou datang menyerang, Raja De ketakutan. Buru-buru Raja De minta maaf, untung Raja Chou menerima permintaan maafnya. Karena Raja De takut pada pengaruh Raja Chou, terpaksa dia memutuskan hubungannya dengan Raja C.E. Tetapi Raja C.E. tidak tinggal diam. Dia kirim utusan untuk menegur Raja De. Dengan hati berduka Raja De memerintahkan Siang Kok, Menteri Negara, Siok Ciam pergi ke negeri C.E. untuk memberitahu Raja C.E. Hoan Kong. Begitu Siok Ciam sampai dia bertemu dengan Raja C.E. Raja kami takut pada Raja Chou. Jika tuanku bisa mengalahkan Chou, maka Raja kami akan setia pada tuanku, kata Siok Ciam. Mendengar keterangan itu, C.E. Hoan Kong jadi mendongkol, dia masukkan Siok Ciam ke dalam penjara. Tetapi Siok Ciam berhasil kabur dan pulang ke negeri De. Sejak saat itu negeri De putus hubungan dengan negeri C.E. karena Raja De menaklu pada Raja Chou. Kaisar Chou Leong sesudah menjadi kaisar selama lima tahun, dia meninggal. Puteranya Liang menggantikan ayahnya dengan gelar Chou Leong. Pada tahun kedua dari pemerintahan bagi Ne Chiu Leong, ketika itu Raja Chou Bun Ong memerintah dengan sangat buruk dan dia sangat senang berperang. Beberapa tahun yang lalu Raja Chou Bun Ong pernah bersama Raja Pa menyerang ke negeri Sin. Raja Chou membuat olah mengganggu tentara negara Pa. Karena itu Raja Pa yang merasa dicurangi jadi gusar. Maka itu dia serang tanah milik Chou. Panglima Chou yang menjaga di tanah tersebut, bernama Giam Gou. Karena kalah perang melawan Raja Pa Panglima Giam Gou kabur lewat sungai. Karena dianggap lalai oleh Raja Chou ditangkap dia dihukum mati. Sanak famili Giam Gou sakit hati kepada Raja Chou. Mereka mengadakan hubungan rahasia dengan Raja Pa. Mereka menghasut Raja Pa supaya menyerang ke negeri Chou. Mereka berjanji akan membantu Raja Pa dari dalam kota. Tatkala tentara Pa datang menyerang ke negeri Chou, Raja Chou memimpin sendiri pasukan perangnya. Diam-diam kaum famili Giam yang berjumlah ratusan orang itu menyusup ke dalam pasukan Chou. Sebelum angkatan perang Chou berperang dengan angkatan perang Raja Pa, pasukan Chou sudah kacau. Ini akibat serangan dan dikacaukan dari dalam oleh famili Giam. Melihat tentara Chou kalut, tentara Pa menggunakan kesempatan itu untuk melabrak pasukan Chou. Dalam serangan itu pasukan Chou mendapat kerusakan besar. Raja Chou Bun Ong sendiri wajahnya terkena anak panah. Dengan tersipu-sipu Chou Bun Ong melarikan diri. Raja Pa tidak berani mengejar Raja Chou yang kabur itu, dia tarik kembali tentaranya. Sedang kaum famili Giam ikut dengan tentara Pa dan menjadi rakyat negeri Pa. Setelah Raja Chou pulang ke negaranya, waktu Chou Bun Ong sampai, pintu kota sudah ditutup karena hari sudah malam. Chou Bun Ong berteriak minta dibukakan pintu. Apa tuanku mendapat kemenangan tanya Yoko An yang menjaga pintu kota saat itu? Kalah sahut Raja Chou dengan kesal. Sejak Raja Chou wal marhum, sampai sekarang, tentara Chou setiap kali keluar berperang. Belum pernah kalah kata Yoko An dengan perasaan dan kurang senang. Padahal negeri Pa sebuah negeri kecil, tetapi tuanku dikalahkan oleh mereka. Apa ini tidak memalukan sekali? Sudah lama negara Ui tidak mengirim upeti, mereka mau membangkang. Sebaiknya tuanku serang mereka untuk menebus kekalahan kali ini. Baru perasaan malu itu lenyap. Sekalipun Chou Bun Ong memaksa, Yoko An tetap tidak mau membukakan pintu kota untuknya. Raja Chou sangat mendongkol sekali, lalu dia berkata pada tentaranya. Mari kita pergi melabrak negeri Ui, jika kita tidak bisa mengalahkan mereka, aku tidak akan pulang kata Raja Chou. Dia memimpin tentaranya menyerang ke negeri Ui, di sana dia mengalahkan pasukan negeri Ui di Cekleng, tanahnya Uij. Tetapi karena terlalu bekerja keras luka di wajah Raja Chou bekas terkena anak panah telah terbuka lebar. Darahnya mengucur tidak berhenti-hentinya. Dengan sangat kesakitan Raja Chou pulang, tetapi baru sampai di tanah Chiu, tanah milik negeri Chou, pada tengah malam karena tidak tahan lagi Chou Bun Ong dia meninggal. Mendengar Raja Chou Bun Ong meninggal, Yoko An kaget. Dia menyambut kedatangan peti jenazah Raja Chou. Mereka buru-buru mengangkat putra mahkota, Hempi, menjadi raja. Seusai upacara penguburan jenazah Raja Chou, Yoko An dengan penuh sesal berkata seorang diri, Aku sudah dua kali berbantah dengan Baginda Chou. Sekarang aku enak-enakan. Tinggal hidup. Akaha, sudahlah. Lebih baik aku ikut bermasa Baginda masuk ke dalam tanah, kata Yoko An. Begitu tetap pikirannya itu, Yoko An lalu mengumpulkan keluarganya. Kepada mereka Yoko An berkata, Kalau aku sudah mati, kalian harus menguburkan jenazahku di pintu kota. Tiat Hong. Maksudnya supaya anak cucuku mengetahui bahwa aku menjaga pintu kota itu. Sehabis berkata begitu dengan kegesitannya yang luar biasa, Yoko An menggorok lehernya sendiri hingga binasa. Mendengar kabar Yoko An telah bunuh diri, Raja yang baru hempi merasa kasihan kepada Yoko An. Dia mengangkat anak cucu Yoko An turun-temurun memegang pangkat Taihou di negeri Chou.